malam ini kita kembali pergi menjaga durian tapi sebelum itu kita mau menyalakan api disini kita sudah sampai ke pondok durian ini adalah pondok durian untuk tempat kita beristirahat nanti oke baiklah sebelum kita terlebih dahulu menyalakan api unggun selamat menikmati selamat menikmati oke baiklah api unggun kita sudah menyala sekarang saatnya kita sekarang kita saatnya peristirahat di pondok ini adalah kondisi pondok kita oke baiklah sekarang kita berada di pondok durian yang posisinya ya seperti ini nampak disini pondok yang berukuran 2,5 x 3 meter ini nampak sampai saat ini durian yang kita tungguin belum ada yang jatuh karena kan kami baru sampai ke sini oke baiklah sambil menunggu durian jatuh kita makan dulu oke barusan kita terdengar suara durian yang jatuh baiklah kita coba untuk cari dimana keberadaan durian yang jatuh tadi oke baiklah kita keliling-keliling di sana belum kita jumpai oke baiklah kita coba mencari kemana arah durian yang kita dengarkan jatuh tadi oh disini oh disini bukan ternyata tunggul karet kami pikir itu adalah durian yang jatuh tadi oke kita coba untuk berkeliling mencari ke arah yang sumber dari suara jatuh tadi disini ini adalah pokok durian yang berbuah tersebut mari kita lihat arah ke sana itu disana ada buah durian tersebut oke sampai sejauh ini belum kita menemukan durian tersebut oh ternyata ini dia durian yang jatuh tadi nampak disitu inilah durian tersebut oke oke baiklah kita ambil dulu duriannya oke nampak tidak begitu besar oke baiklah sampai saat ini waktu menunjukkan pukul 12 kita alhamdulillah sudah mendapat sekitar 7 buah durian yang alhamdulillah cukup bagus sekarang adalah menunjukkan pukul 12 selamat menikmati tidak selang berapa lama kita kembali mendengarkan durian jatuh baiklah kita akan coba cari di mana ke durian tersebut oke baiklah kita keliling-keliling mencari di mana durian tersebut kita mencari keliling-keliling pokok durian tersebut kita tidak tahu di mana posisi berada jatuhnya durian tersebut jadi kita masih berkeliling oh ternyata disini durian yang jatuh tadi ternyata buahnya tidak begitu besar tapi Alhamdulillah kita sudah dapat untuk malam ini oke baiklah kita akan menuju ke pondok kembali untuk menunggu jatuhnya durian berikutnya oke baiklah setelah sampai di pondok kita beristirahat dulu karena jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat 30 menit jadi kita mencoba untuk istirahat dulu ini adalah suasana pagi di pondok durian kami tunggu tadi malam ini adalah durian yang kita dapat tadi malam Alhamdulillah kita dapat ada sekitar 12 buah ini adalah pondok durian tempat kami jaga durian tadi malam ini 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 adalah durian yang kita dapat tadi malam sekitar ini lumayan bagus boleh kita tengok duriannya ini bagus-bagus tidak ada lecek satu pun dan ya baunya harum dan kami yakin ini adalah durian yang manis masak betul oke baiklah cukup sekian video kita kali ini kita akan beranjak pulang untuk beraktifitas lainnya oke oke baiklah cukup sekian video kita kali ini kita akan beranjak pulang untuk melakukan kegiatan aktivitas lainnya tunggu kan video-video kami selanjutnya dalam menjaga atau menunggu durian di pondok durian ini oke demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati